Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel kita, Jimin Shalim. Kali ini saya akan membuat ulasan tentang wireless remote control lamp holder atau fitting lampu yang dilengkapi dengan remote control. Apa aja isinya? Mari kita buka. Tentunya fitting lampunya ya. Ini fitting lampu E27 yang biasa digunakan untuk lampu LED. Ini sensornya. Berguling-guling ini. Dan tentunya dilengkapi remote controlnya. Ini untuk dilengkapi di dinding atau apa ya. Dan baterainya, dan sudah tidak ada lagi. Paket pembeliannya terdapat ini ya. Jadi kita langsung aja eksekusi. Ini baterainya menggunakan 2 baterai AAA ya. Jadi bukanya tinggal congkel aja sini. Gampang kok. Jadi pasangnya harus sesuai ya. Ini yang ada pairnya ke yang pantatnya ini. Yang datar ya. Yang ada kepalanya ke atas ini. Jangan terbalik, bakal nggak bisa. Oke. Oke. Apa aja keunggulannya. Jadi disini ada tombol untuk on-offnya. Atau untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Menggunakan remote ini ya. Terus ada timer 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Jadi kalau kita tekan 15 menit. Maka dalam 15 menit lampunya akan otomatis mati. Begitu juga dengan 30 menit. Maka lampunya akan mati dalam waktu 30 menit. Dan 60 menit tentunya akan mati dalam 60 menit. Jadi kalau kita gunakan di kamar tidur. Kita nggak usah takut lupa matikan lampu. Tinggal kita setel 60 menit, otomatis dia mati. Ataupun buat yang malas bangun untuk matikan lampu. Bisa menggunakan remote ini ya. Tinggal off-kan aja ya. Yuk kita coba. Oke. Kita coba dulu menggunakan ini ya. Sebelum dipasang di pitting. Kita tes dulu. Ini hidup. Ini hidup. Wow, nyala. Oke, bisa ya. Ini off. Kita hidupkan ya juga bisa. Ini juga ada timernya. Cuma mau nunggu ya. Kalau sudah berkedip. Artinya timernya sudah mulai bekerja. Dihitung. Dari saat mulai berkedip. Jadi kalau 60 menit. Dia menunggu 60 menit. Maka mati sendiri. Atau mau matikan. Menggunakan tombol juga bisa. Oke, kita coba pasang di pitting atas ya. Di pelafon. Gak ada pelafon pula nih. Oke, saya akan coba pasang di sini ya. Sebelum mengganti bola. Kita matikan dulu lampunya. Biar aman. Dan di sini saya pakai jolokan. Oke. Oke. saya hidupkan dulu jadi satra lampu juga harus dalam kondisi posisi hidup ya ini ya saya coba matikan dan bisa ini jaraknya sekitar 1,5 meter oke bisa ya saya coba timer dia berkedip sekali cuma kalau mau nunggu durasi 60 menit rasanya terlalu lama ya pasti bosen ini saya coba jarak ini jarak sekitar 3 meter dan sensornya masih bisa ini saya posisi di lantai ya jarak sekitar 4 meter nah posisinya juga 4 meter masih bisa berarti sensornya lumayan jadi kalau yang plafonnya tinggi juga tidak usah takut ya bisa terjangkau apalagi kita biasa memakai remote dalam keadaan berdiri oke saya cabut dulu sebentar lampunya ya pakai pangkat ini enak oh cuma cuma lampunya terputar ini loh oh enggak ya semua terputar oke lumayan kuat juga pasang dulu lampu biasa karena bukan mau disini saya pasangnya ya kalau yang promosi apalah ini jelokan lampu lah ya saya bilang jadi enggak usah pakai tangga agak ribet sekarang untuk nukar bol lampu ini dan nyala dan satu lagi buat yang punya anak kecil kalau mau menjangkau saklar lampunya mungkin agak tinggi kalau mereka memakai kursi manjat-manjat mungkin agak bahaya bisa jatuh jadi ini juga bisa jadi solusi ya biar anak-anak anda lebih aman karena ini bisa diletakkan di bawah atau di meja jadi anak-anak juga bisa hidup matikan lampu menggunakan remote ini dan satu lagi keunggulan saklar lampu remote ini kan dibanding kita membeli lampu light yang ada remote nya yaitu kita bisa menukar light nya dengan yang watt kecil atau watt besar bisa disesuaikan ya kalau beli yang lampu light ada remote kan gak bisa harus tunggu rusak baru diganti kalau ini kita mau ganti dengan light yang watt besar biar lebih terang juga bisa atau terlalu terang kita ganti dengan light kecil juga bisa oke sekian dulu ulasan saya tentang wireless remote control ini dan kalau video ini bermanfaat tolong bantu di like dan subscribe nya ya sekalian di share juga untuk teman-temannya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati